selamat menikmati Bang Ali ini seorang mahasiswa sih, mahasiswa di Winsus Karyaw dia ini jurusannya ilmu komunikasi, nah sebenarnya ini senyir aku juga gitu kan disini aku sama Bang Ali ini ingin membahas bagaimana dunia fotografi itu, boleh kan Bang? oh boleh jadi gini Bang, abang hobi fotografi ini sejak kapan gitu? kalau hobi fotografi ini sejak SMA sebenarnya SMA kan, tapi dulu enggak punya alat dulu pinjam-pinjam alat orang, sewa ya gitu lah kalau gembel pada masanya tapi sekarang masih gembel kenapa Bang melihat fotografi Bang? padahal banyak hobi lain abang kayak aku tengok-tengok nih kayak cocok main basket gitu kan bola coba-cok juga, poli, semua semua sebenarnya aku hobi aku ini di bola, futsal kan tapi ya gimana lagi kan faktor badan tidak diterima oleh asal aslim coach coach kenapa pilih fotografi? karena fotografi itu ibaratnya melukis lah tapi dengan warna karena aku udah pandai menggambar cepaksalah aku memoto lagi kan apalagi jaman-jaman sekarang, jaman kita nih yang hitsit itu kan foto-foto selekgram gitulah tapi aku sukain dulu foto apa? black white black white monochrome lah ya ini abang SMA abang belajar apa kan suka fotografi ini kan itu dari mana abang belajar? entah dari youtube atau guru yang ngajarin abang? aku belajar fotografi ini berawal dari youtube youtube ya? iya, yang pertama kali aku nonton itu Gunrock padahal dia itu videographer tapi dari situ aku bisa lihat dari video-video sebelumnya dari Gunrock seorang videographer motonya juga keren apalagi siapa yang nak tahu Darwish Triadi? ah itu tahu aku tuh itu serius fotografer legend di Indonesia tapi aku paling suka namanya kawan-kawan abang aku fotonya Denny Patungka Denny Patungka ya? iya akadika keren juga tuh? nah akadika akadika backpack kurus nah itu dia tapi dia gak dark lah dark fotonya kan gelap-gelap ya gak gelap kalau abang nih kan tadi banyak yang abang jelasin apa yang fotografi dari mana abang belajar itu kan untuk sekarang genre apa abang yang paling suka dalam fotografi ini? genre sebenarnya aku abstract apa yang aku suka di hati aku aku buat kayak human interest lah foto black white pokoknya apa yang aku inginkan ya aku foto ya itu lah yang penting mantep lah kan yang penting momen yang terbaik aja apalagi kalau di post di Facebook Instagram ya gitu mantep tuh sama lah kayak aku kadang-kadang itu pun masih jenis fotografer juga nih tapi masih kentang lah gitu kan pernah tuh roket tuh selama abang di dunia fotografi ini pernah gak bang dapat job gitu kan kerja atau dapat duit gitu alhamdulillah pernah lah pernah tapi job-job wedding pre-wedding itu tapi lebih dominannya tidak dibayar wow tuh selama job tuh apa aja hambatan ya hambatan yang dalam wedding tuh apalagi kalau sendirian ya ha beli baterai beli baterai flashnya tuh oh iya beli flash ya kalau flashnya cepat habis kalau kita cepat-cepat lambat ya apalagi bangunnya jam 9 kuah ya orang kuah ya datangnya jam 9 pula aduh awak datang jam 9 aduh malu kita aduh konsumen konsumen ya eh pernah gak abang dalam jadi freelancenya kan gak dibayar yang kayak abang bilang tadi ya pernah lah apalagi sama keluarga gratis ya aduh jangan ditanya gratis ucapan terima kasih tayat ada 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 lah tuh makasih ya bang tuh eh kasih lah tips-tips mau tau kan ada kawan-kawan nengok nanti nonton YouTube 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 tuh kayak mana jadi freelancing baik tuh aku kan udah lama juga ada freelancing mau tau aku dapet apa kan ide ya freelance terbaik tuh cari pilihan harga paling murah kalau mau dapet setiap hari satu lagi pandai-pandai gimana ya eh komunikasi kepada WO kepada founder dan lain-lain lah kalau kita nampaknya komunikasi ya gimana lagi hmm pernah bang makan nanti sama ponder oh makan nanti tuh udah makanan serai hari tuh ya malah hampir ada yang pernah nanti dibayar rampir nanti dibayar mau buat polisikan ada tangan-tangan di bawah ponder kan mau minum lho bang oke mau minum minum dah abis lah kok minum aku sedang ya minum apa tuh nih vanilla led di semester coffee main-main sini ya kalian ya ini ada lagi ya bang jalan minuman jalan minuman jalan apa nih taman sari ya iya iya oh iya pokok di lp3i blok kanan ya hmm ini bang tadi kan banyak fotografer juga yang abang sebut-sebutkan iya yang paling memotivasi siapa tuh bang fotografer santu abang anjaran anjas triadi anjas triadi iya karena dia gimana ya landscape nya tuh ush gg kali lah kalau kalian tengok buku cover-cover ipa santua dia yang betul oh gitu buku-buku anak sepa ipa yang ada cahaya tiba-tiba nah dia yang betul dia yang betul dia yang betul ya kalau di setiap buku kalian sekolah lah kalau kalian masih sekolah ya kan iya aku banyak dulu buku ipa oke kau anak ipa ipa asli aku anak anak teknik aku anak mama ada itu aku anak teknik aku waduh pantang tuh aku ada nih dengar-dengar katanya bang Ali nih kalau moto nih suka bokeh-bokeh dia nih kenapa bang suka bokeh-bokeh bang gak tau loh karena dari istri adi karena dia bilang kalau di belakangnya ngeblur-ngeblur gitu menarik foto ya dan istilah anak zaman sekarang estetik estetik ya sih nah nih bang eh abang biasanya kalau dalam fotografi itu biar foto tuh makin bagus gitu kan ngeditnya biasa pake apa gitu aplikasinya kalau aplikasi banyak sih salah satunya photoshop itu penempi inti tuh iya tuh kalau di handphone bang kalau di handphone yang cocok untuk kawan-kawan mau tau kan untuk di fitbitnya instagram Lightroom lah Lightroom lah Lightroom dan Snapseed Snapseed itu GG Snapseed dan Lightroom tapi eh orang sih kalau Snapseed tuh masih orang banyak kenal Lightroom ya ya karena orang tuh belum ngerti kali kalau udah ngerti mungkin keren Snapseed begini kalau aku sih Snapseed tuh pernah awal-awal 2017 tuh kenal-kenal fotografi main-mainnya Snapseed tuh Lightroomnya apa lah padahal lupanya enak juga kenal warna iya tapi kalau mau bagus-bagusnya kayak jual-jual kopi jual-jual apa tambah pakai kampas lebih oke eh ini apa nih ya abang sama fotografi ini apa yang memotivasi abang untuk kedepannya harapan abang itu kan dalam dunia fotografi harapannya bisalah hobi ini menjadi duit lah jadi duit ya kata toko-toko besar dulu kan mencari duit yang enak tuh adalah apa mendapatkan duit dari hobi ya bisa itu kalau harapan dalam dunia fotografi pengennya sih punya studio punya studio pokok ratenya naik lah itu lah aduh saya kan kita selama ini sewa barang sewa alat gitu kan kalau udah punya semuanya kan jadi enak tenang hati terlambat gak peduli kita terlambat baterai udah ada semuanya dan semacam kan istilahnya kita udah jadi founder ya bang iya jangan tuh kita cari freelance lagi itulah gak freelance lah nama kita tuh udah naik udah udah naik bukan maksud aku cari tim lagi gak untuk freelance tuh money gitu kan bisa lah aku kalau ada abang sedia aku masuk lah iya aman tuh atau kameramen kita boleh juga masuk tuh iya kan iya tapi dia ada koma lagi malas lagi malas ya oke oke terima kasih kepada bang ali yang telah memberikan seputar dunia fotografi semoga bermanfaat gitu ya kan iya nah dari aku nih ada suatu yang ingin aku sampaikan walaupun sini sebenarnya aku ini kan cuman kentang lah gitu kan gak ada apa-apanya jadi freelance yang baik tuh intinya tuh mematuhi apa SOP yang diberikan oleh founder tepat waktu serta jangan disaat ngejok tuh kalian melakukan hal tidak pantas contohnya merokok gitu kan tapi kalau orang weddingnya ngajak merokok gak apa-apa eh itu ya gak apa-apa istilahnya tuh kita tuh SOP yang santu tuh dijaga dalam pas ngejok fotografi gitu etitut nomor 1 intinya oke nah kita terima kasih kepada bang ali telah memberikan semuanya kan terima kasih ya ini gak apa-apa semoga kita nih terhindar dari namanya virus corona nih ya bang iya dan pandemi ini apa gimana corona dengan fotografan eh kemarin bang kan padahal mau tutup gak apa-apa lah padahal kan oke itu enggak apa aja lah enggak apa aja lah nah ini closing nih closing aja ya closing closing demikian eh podcast pada sore hari ini saya mohon maaf banyak salahnya kayaknya beneran bang yoi memang juga masih belajar belajar kalau udah hebat kita eh gak disini gak disini kami dong aku menutup mah eh oke sorry oke itu saja wabillahi tukuh hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati